Tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang Selamat datang dikenal sejarah Oma Ulangreh Perkenalkan saya Farid, member of Paguyoban Goblok Disini juga ada beberapa temen-temen dari Paguyoban Goblok Yang akan ngobrol aja lah Sama rokoan Santai ya santai Gak usah dibawa serius Belajar sejarah di kelas serius kan Jadi lu berapa lama? Belajar sejarah Lama lah, hampir gak lulus Tapi akhirnya lulus juga Karena uang orang tua sudah keluar banyak Untuk temen-temen yang mendengarkan Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya Bahwa konten ini tuh bukan konten untuk pamer kesaktian Karena juga memang belum sakti dan masih ngurusin ikar pinggang yang besar Terus juga bukan untuk pamer hebat-hebatan Wah saya ini orang goblok kok Kita ini orang goblok Orang goblok bebas Kebetulan memang Saya pernah belajar sejarah secara formal Yang tadi lama tuh yang saya bilang Jadi kan enak kita bisa belajar bareng-bareng ya Pada kesempatan pertama kali ini Episode pertama ini Kita akan membicarakan tentang sejarah Kata pribumi dan non pribumi Ini lagi rame Sampai sekarang pun masih rame Apalagi di facebook Apalagi di facebook Sebelum membahas lebih jauh Ada sesuatu yang unik nih Dari perkembangan dua kata ini Sekarang kata pribumi aja mengalami pergeseran makna Yang begitu besar dari masa ke masa Dari pertama kali digunakan Tapi Apa yang saya akan omongkan Lebih jauh ini Berdasarkan fakta ya Berdasarkan beberapa sumber Bacaan yang Data Jelas data Bukan dong Gak boleh di dalam sejarah ngomong ngira-ngira Gak boleh Harus jelas Sanatnya tuh kalau di dalam Islam harus jelas Jadi gak boleh ngomong Tanpa ada datanya No dokumen No history Kalau di dalam sejarah Ilmu sejarah Jadi melawan data ya Dengan data Data Jadi kalau ada yang berbeda pandangan Itu sah-sah aja Apalagi berbeda pandangan Dengan sejarah pemerintah Tapi datanya Mana Mana Harus Harus ditunjukkan Oke Kita Cari dulu deh pengertian Kata pribumi dan non pribumi Gak usah jauh-jauh dari KBBI aja Kamus besar bahasa Indonesia Kan zaman udah maju Semua bisa ngakses Secara online ya KBBI daring Kalau pengen Menelusurinya Kata pribumi Disitu Dijelaskan Sebagai penghuni asli Yang berasal dari Tempat yang bersangkutan Sedangkan non pribumi Pasti kebalikannya dong Yang bukan pribumi Dan Tidak Bukan berasal dari tempat tersebut Yang menarik nih Pada pengertian Pribumi Secara mantap tertulis Di akhir Pengertian Yakni Kata Inlander Bahasa Belanda Inggris Belanda Inlander bahasa Inggris Eh bahasa Belanda Bahasa Belanda Oke Ya Secara Secara jelas kan itu Berarti Berdasar dari mana Kata pribumi itu berasal Pasti dari Inlander Kalau kita telusurin nih Kopi datang Kopi datang Kopi dulu Kalau kita telusurin Pengertian dari Kata Inlander Jika kita telusurin Kata Inlander Dalam KBBI Ia memiliki penjelasan Sebagai sebuah Ejekan Bagi penduduk Asli Indonesia Oleh orang Belanda Pada masa penjajahan Belanda Kayak misalnya Ah Jawir loh Ah Kurang lebih kayak gitu Atau ah Mental Inlander loh Kalau sekarang Mental Mental Pribumi Mental Pribumi Jadi stigma Tapi kok Masih kita gunain Sampai sekarang Ejekan itu Bodoh Pinter Pinter Kalau bodoh Kita aja Goblok Kita bodoh Bukan bodoh Goblok Apa benar Kata Inlander itu Pada masa Penjajahan Belanda Memang sudah Sebagai ejekan Ternyata Memang bener Memang bener Datanya Datanya Disebutkan oleh Hendrik Enniemeyer Dalam bukunya Yang berjudul Batavia Ia menelusri Arsip-arsip Pada abad ke-17 Kebetulan Dia memang Pernah ngajar saya Oh Ini orang masih hidup Orang masih hidup Masih muda Tinggal di Ya masih di Indonesia Oke Ia menemukan fakta Bahwa kata Inlander Memang sudah Bernada merendahkan Mulai Orang Belanda Orang Belanda Orang Belanda Mengamini Mengamini Bahwa kata Inlander Memang merendahkan Jadi Pada abad ke-17 Itu digunakan Untuk Mengejek Mulai dari Perbedaan Njenjang sosial Status sosial Status sosial Serta Perbedaan warna kulit Walaupun Pada abad ke-17 Kata Inlander Itu belum Menunjukkan Secara spesifik Itu berarti Peribumi Seperti sekarang Siapa saja Yang dapat disebut Inlander Pada masa itu Ini berdasarkan Penelitiannya Hendrik Keni Mayer ya Bukan saya Saya cuma Hendrik Hendrik Keni Mayer Kalau ada salah Berarti Salah Hendrik Enggak Enggak Karena berdasarkan Nasib dia Berdasarkan Nasib Kalau ada yang Membanta Silahkan Tapi tunjukkan Datanya Jadi Menurut Hendrik Keni Mayer Kata Inlander Merujuk pada Ungkapan Sederajat Untuk warga Luar negeri Warga setempat Serta warga Dari pegunungan Selain itu Juga untuk Menyebut warga Asia Yang sudah Atau akan Memeluk Agama Kristen Oke Keturunan Wanita Eropa Keturunan Wanita Eropa Dan Asia Yang dihasilkan Oleh Keperkawinan Silang Dengan Orang Totok Belanda Yang tidak Diakui Oke Jadi Dia bisa Dimasukin Ke Spesifikasi Inlander Kalau dia Enggak diakuin Bapaknya Jadi Konsepnya Kata Inlander Itu Untuk Penguasaan Wilayah Dan Untuk Apa namanya Terus Pokoknya Wilayah ini Isinya itu Cuma boleh A, B, C, D, E Ini Inlander Enggak juga Tapi dia lebih kepada Nunjukin Oh yang Orang-orang yang ada Di dalam pulau ini Orang Inlander Sebenarnya Secara tidak langsung Karena kan ada Ada kepentingan Ada kepentingan Bahwa Yang wanita Belanda Jadi Pada Pada Masa itu Abad ke-17 Atau Awal-awal Orang Hindia Belanda Orang Belanda Datang ke Nusantara Kan itu Orang Lata-rata Laki-laki Ya Jarang Sekali Mereka Membawa Istri Atau Perempuan Jadi Mereka Banyak yang Kawin Kawin Dengan orang Asli Sinilah Jadi Anak-anaknya Nyai Pergundikan Lalu Ada keturunan Wanita Eropa Dan Asia Yang tidak diakui Oleh ayahnya Keturunan Asia Atau Eropa Yang tidak Diakui Oleh ayahnya Jadi Keturunan Keturunan Jadi Anaknya Nyai Karena Waktu itu Kan Gak boleh Mereka Bawa Istrinya Atau Memang Dia belum Menikah Pada saat itu Ke Nusantara Pada saat itu Oke Yang paling Bisanya Si Ini Apa Yang atas-atasannya Atas-atasannya Ya Itu pun Yang Yang serdadu Belum boleh Makanya Itu juga Di Nusantara Tercipta Adanya Guling Guling Jadi kan Kalau tidur Pengen Kelonan Mereka Gak perlu itu Jadi Ini beneran apa Bercanda Kalau di Lingkungan sejarah Ini sudah cukup Sudah cukup valid Sudah cukup valid Walaupun Tapi emang bener Masalahnya Bantal itu Di luar Guling 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 Kalau kita keluar negeri itu Guling itu di luar Gak ada Gak ada Bantal yang ada Bantal Bantal mah umum Di semua negara Kalau guling Itu memang Orang Indonesia yang sangat akrab Oke Jadi Pengganti teman Kelon Teman Kelon Teman tidur Teman 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 Gak bisa berbagi keringat Tapi Gak bisa berbagi keringat Gak bisa Lama-lama Apoch aja Jadi Kata Inlander Pada abad ke-17 Memiliki makna Dan pengertian Yang begitu Majemuk Tidak Tidak Spesifik Seperti yang Kita kenal sekarang Kayak tadi Kita ulang nih ya Kata Inlander Menunjukkan Untuk warga Luar negeri Warga setempat Serta warga Dari pegunungan Lalu juga Merujuk Kepada warga Asia Yang sudah beragama Atau belum Beragama Atau akan beragama Kristen Keturunan wanita Eropa Serta Asia Yang tidak diakui oleh Ayahnya Jadi Majemuk banget Gantuh Kata Inlander Gak cuman merujuk Ke salah satu Kita melompat nih Kepada abad ke-19 Kenapa melompat Karena Itu tadi Di dalam sejarah kan No document No history Jadi Saya gak bisa berbicara Kalau gak ada datanya Gak ada datanya Bukan maksud Hati untuk Melewatkan begitu saja Tapi memang Kebetulan memang Tidak menemukan Pada abad 19 Pada Pemerintah Hindia Belanda Membuat sebuah Klasifikasi Berdasarkan undang-undang Kolonial Dengan urutan Pertama Orang Eropa Berkulit putih Yang kedua Frim de Osterlingen Atau timur asing Yaitu Isinya orang Arab Orang Cina Orang India Ya intinya Timur asing lah Timur asing Timur asing Serta Inlander nih Yang terakhir Jadi urutannya Inlander Paling Paling bawah Ketiga Nah kalau misalnya Dalam tiga ini Itu mempengaruhi Status sosial juga Atau tidak Jelas 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 Karena kan urutannya Orang Eropa Paling tinggi Oke Tapi Pada perkembangannya Banyak Sejarawan yang melihat Bahwa Pengklasifikasian ini tuh Sebenarnya Secara tidak langsung Bahkan Secara jelas Untuk Menunjukkan Adanya Pertentangan Yang sengaja dibikin Untuk Orang-orang timur asing Berhadapan langsung Dengan pribumi Divide Et Impera Oke Jadi ada satu Ungkapan nih Menarik Menarik Disebutin oleh Daniel Daki D Di dalam salah satu Karya Pentingnya dia lah Saya kutip Omongan Daniel Daki D Ini dari Tulisannya Bung Zen RS Salah satu Sejarawan dan jurnalis Milenial sekarang lah Oke Oke Di dalam blognya Zen mengutip Tulisan dari Daniel Daki D Yang menyebutkan Seperti ini Penguasa Pada saat itu Belanda Adalah orang dalem Adalah orang dalem Tapi dia bukan Inlander Oke Oke Lalu Dia Orang luar Dia ini siapa? Belanda dong Pemerintah Belanda Tapi bukan asing Bukan timur asing Nanggung 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 Kalau kita lihat Tapi pengertian mereka Mereka tuh jauh lebih tinggi Ibaratnya gini Kayak Raja Itu kan adalah Tangan panjang dari Tuhan Ya konsepnya Konsepnya Dia tuh manusia loh Sama kayak kita Tapi dia bukan rakyat Tapi bukan rakyat Kurang lebih kayak gitu Tapi bukan rakyat Tapi bukan rakyat Tapi bukan rakyat Tapi bukan rakyat Tapi punya kekuasaan kayak rakyat Iya Bukan Tuhan Bukan Tuhan Tapi punya kekuasaan Seperti Tuhan Tuhan Oke Kurang lebih kayak gitu Jadi Analoginya lah ya Analoginya Jadi si Pemerintah Pemerintah India Belanda Membuat orang Eropa tuh Jauh lebih tinggi Dalam hal ini Belanda Senang kan yang dihadapkan Adalah orang-orang timur asing Dengan pribumi Dihadapkan secara langsung Memang hubungan Antara orang Non Ya kita sebut aja sekarang Kayak inlander Non-inlander Kayak pribumi Dan non-pribumi aja Biar gampang Sampai sekarang kan Sampai sekarang itu kan Yang kita kenal kan Walaupun pada saat itu Inlander dan Frimde Osterlingan Atau orang timur asing Jadi Pada perkembangannya Ada nih sejarawan Namanya Leo Suryadinata Oke Dia peneliti Tionghoa Kebetulan Pada awal Abad ke-20 Kan itu masa Pergerakan nasional ya Mulai terbentuk Kayak Budi Utomo Serekat Islam Itu-gitu Leo Suryadinata Menemukan fakta Bahwa Pertentangan ini tuh Makin dipersulit Dia gak bilang Makin Makin kuat gitu Pertentangannya Dia bilang makin sulit Dipersulit Karena hubungannya itu Seperti apa ya Seperti Didekati susah Tapi dijauhi juga susah Ini ke Belanda Enggak Keantara dua ini aja Kan Tadi kan udah dijelasin Pribumi dan non-pribumi Kan yang dihadapkan secara langsung Ya Kayak misalkan Banyak gerakan-gerakan Nasional awal itu Yang berdasarkan juga Kelompok-kelompok Jadi Orang-orang yang non-pribumi Agak susah Untuk diterima Sebagai anggota Yang non-pribumi Susah jadi anggota Iya Karena kan berdasarkan Kelompok-kelompok Entah itu etnis Entah itu agama Entah itu pergerakan nasional Bahkan Leo Suryadinata Menemukan fakta Bahwa PNI Ini Leo Suryadinata Yang ngomong ya Itu tidak menerima Orang Tionghoa Untuk masuk ke dalam Anggotanya Tadinya PNI PNI Karena nasionalis kan Pertentangan antara Non-pribumi Dan pribumi ini Semakin Semakin Apa ya Hancur Semakin Semakin susah lah Semakin susah Untuk dijelaskan Karena terus berlanjut Sampai Masa kemerdekaan awal Walaupun Berdasarkan Penelitian yang Melakukan Leo Suryadinata Dia tidak menjelaskan Secara spesifik Bagaimana keadaannya Mungkin karena Keterbatasan Sumber Atau gimana Juga Saya kurang tahu Tapi yang jelas Sepanjang pergerakan Dari Sepanjang perjalanan Dari abad kedua Awal abad Awal abad 20 Sampai Kita merdeka Itu memang Jelas banget Itu Terlihat Kayak misalkan Dulu sebelum Abad 20 Yang menjadi Orang dalam Pemerintahan Hindia Belanda Pada saat itu Hanya boleh Orang Eropa Tapi ketika Awal abad 20 Orang pribumi Udah boleh nih Ketika abad 20 Iya Itu kan udah Mulai masuk Politik etis Jadi ntar Yang keluar dari Sekolah-sekolah mereka Bisa jadi Demah Demah Bisa jadi Lurah Orang Tionghoa Gak boleh Orang Tionghoa Gak boleh Oh iya Sebelumnya Kalau Saya bilang Antara Cina Atau Tionghoa Sebenarnya Memang Memang Tidak ada niat Untuk kita Menghina Karena sebenarnya Perkataan Cina Atau Tionghoa Kalau memang Niatnya menghina Menghina aja Iya kan Kayak misalkan Ah Cina lu Ah Tionghoa lu Kurang beda apa Sama Dasar Jawa Dasar Jawa lu Balik lagi Pada Masa Apa Awal abad ke-20 itu Orang yang Ya apa Orang pribumi Sudah boleh menjadi Pegawai pemerintahan Orang Tionghoa Tidak boleh Oke Mereka hanya berfokus Kepada Perdagangan Perdagangan Ekonomi Jadi syah bandar Tol gitu kan Karena keterbatasan saya Menemukan sumber Atau data penelitian Yang menjelaskan Pertentangan Antara pribumi Dan non pribumi Pada Indonesia Pas kamerdeka Sampai tahun 65 Jadi Saya agak melewatkan aja Kalau ada teman-teman yang Kira-kira Memenemui Data Data itu Yuk Yuk diseri bareng aja Sampai tau kita bisa ngobrol bareng Ya kan Lebih enak Lebih enak Lebih enak Belajar kan Karena belajar Seperti yang saya bilang Saya kan bukan guru Iya kan Karena goblok Karena goblok Iya kan Yang menarik Karena memang ini sebagai Penggunaan kata Inlander dan Non pribumi ini Memang digunakan sebagai Ejekan Tadi kan kita udah bahas di awal Ada satu penelitian yang Menurut saya itu Bagus banget Dilakukan oleh Ariel Herianto Antropolog Seorang antropolog Sekarang dia dosen Di Monash Australia Oke Profesor Studi Studi tentang Indonesia Kalau tidak salah Dia bilang di salah satu artikelnya Di salah satu artikel Atau penelitiannya Pertentangan antara Pribumi dan non pribumi ini tuh Makin diperparah Pada masa Orde Baru malah Justru tambah parah Tambah parah Karena kan Kita tahu ya Sama-sama tahu lah Pemerintahan itu kan Yang bergerak Berdasarkan Cara kerja militer Iya pada waktu itu Iya Represif Paksaan Bahkan Yang akan kita sebutkan nanti Ada salah satu Ada beberapa contohnya Misalkan Kayak Ini untuk 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 Non pribumi dulu ya Untuk non pribumi tuh Semakin Semakin diperparah Atau dipersulit Karena mereka harus mempunyai Surat Yang Bernama Surat Bukti Keluarga Negaraan Republik Indonesia Oh iya Pernah denger kan Ada Di KTP kan juga dulu tuh Ada tulisannya WNI keturunan WNI keturunan Oke Itu yang hidup di jaman Orang baru pasti tau Saya Anak milenial Oke oke Lu mengetahkan Aku milenial awal Oke Saya milenial akhir lah Jadi Bagi kaum non pribumi itu Harus punya surat ini Ini kaitannya dengan Kalau kita pengen keluar negeri Misalkan Pengen punya KTP Atau gitu-gitu kan Nah Tapi memang Yang agak menarik Surat ini tuh Udah Udah merujuk Hanya kepada salah satu etnis Oke Etnis Tionghoa Yang kayak orang Arab Tidak punya India India Gak punya Gak punya Yang turunan Turunan bule Turunan bule Oh gak tau deh Gue belum tau Tapi pokoknya turunan Arab Turunan India gak ada Gak ada Atau memang Kita tidak menemukan sumbernya Kita tidak menemukan sumbernya ya Lalu Juga dilakukan Indoktrinasi bahwa Orang-orang pribumi itu Selalu yang kalah Orang-orang pribumi itu Selalu kalah Orang-orang non pribumi Selalu menang Karena yang diidentikan Semasa pemerintahan Soekarno pada saat itu Orang-orang Tionghoa Dari kalangan elitnya Yang menguasai Perdagangan ekonomi Ini ada yang menarik nih Inilah kenapa teman-teman kita Yang Apa namanya Keturunan Yang sebenarnya sudah jadi bagian Dari saudara-saudara kita juga Itu Kan banyak terjadi Kecemburuan sosial Sampai detik ini Kenapa mereka lebih berhasil Di perdagangan Alasannya kalau aku Ngomong sederhana Pada zaman itu Mereka gak punya pilihan Selain berdagang Ya jadi kalau mereka Sudah ditempa Sedemikian rupanya Dan secara Dan secara turun-temurun Sudah diwaris Wajah Wajar Wajar Kalau kita akhirnya jadi pegawai Dari tumur-temurun Hanya memang itu Dan akhirnya kita Bisanya protestok Ya Agak wajar juga sih Tapi pak Aku ingin Menengahkan sedikit Orang-orang pribumi Atau orang-orang non pribumi Yang bisa disebut sebagai Menguasai ekonomi itu Cuma kalangan elitnya doang Sebenarnya iya Iya Tidak semuanya loh Tidak semuanya Kayak saya yang hidup di Lampung Misalkan Oke Banyak sekali teman-teman Saya tuh Orang-orang dari etnis Tionghoa Dan Sulubai Dan Sulubai Hidupnya juga Ya kurang lebih sama lah Iya Jadi Masih perlu ditelaah lagi Balik lagi nih kita ya Ke pembahasan Selain punya surat bukti Keluarga Negaraan Republik Indonesia Atau tadi KTP WNI keturunan Lalu Indoktrinasi oleh pemerintahan Orde baru pada saat itu Yang secara kuat Terus ada juga nih Salah satu lagi yang Kita semua pasti pernah denger Adanya pemaksaan Untuk mengganti nama Pada tahun 66 Oh iya Jadi yang namanya Dinasionalisasi Dinasionalisasi Asimilasi Secara paksa Jadi Kebetulan penelitian saya Tentang orang Tionghoa Arief Buriman Dia pernah bilang gini Kalau kita Tokoh-tokoh Waktu itu dia sudah menyebut dirinya Sebagai tokoh Orang Tionghoa Tidak mau mengganti nama Dengan secara sukarela Bagaimana dengan Orang-orang Tionghoa Yang di bawah Yang dari Non-elit Itu Bisa Menghindari Adanya pemaksaan Menggunakan militer Oleh pemerintah Pada waktu itu Jadi sebegitu Besarnya memang ketakutan Pada saat itu Jadi Negara dibangun Dengan cara ketakutan Memanajemen ketakutan Iya Oke Kayak misalkan Itu kita baru ngomongin Etnis Tionghoa ya Belum yang kayak Belum kayak yang Mulai penyisiran Setelah Setelah 30 September Yang kita sama-sama tahu Tahun 65 Geger Pecinan Itu mungkin kita akan bahas nanti Geger Pecinan Di lain kesempatan Jauh Lebih jauh Ada Ada hubungannya juga Ada satu tesis yang menarik nih Diajukan oleh Pak Ariel Herianto Dia bilang Masalah Peribumi dan non-peribumi Itu serupa dengan Tahayul Oke Nggak ada Tapi diadadain Diadadain Ya kayak misalkan Kita kan tadi udah Ngerunut panjang ya Sampai ke abad ke-17 Misalkan Istilah kata Inlander itu Dibuat oleh Pemerintah Belanda Non-peribumi Yang pada saat itu Merujuk ke timur asing Juga buatan Belanda Jadi Agak susah gitu Untuk bilang bahwa Non-peribumi itu Sebagai suatu Kesatuan Kelompok Atau masyarakat Kalau mereka sendiri Bukan yang membentuk Ya kayak misalkan Kayak kita Paguyoban goblok nih Kita kan secara sadar bilang Kita ini orang goblok Kita paguyoban goblok Dan siapa aja Ya bebas Asal syaratnya Goblok Nah kan kayak orang Non-peribumi Mereka tidak bisa milih Kalau mereka Akan masuk ke situ Itu kan bawaan lahir Dipilihin Dipilihin oleh Penguasa Penguasa Pada saat itu Pemerintah ini Belanda Sekarang Atau yang sedang kita bahas Dibikinkan oleh Pemerintah Orde Baru Tau ini Tahun Abad 20 kan Abad 20 Yang kita bahas kan Sekarang lagi yang Masa Orde Baru nih Lalu kapan Cap Atau label Orang Non-peribumi ini Bisa Bisa digunakan Secara tepat gitu Ariel Herianto Bilang bahwa Label tersebut Bisa Digunakan Saat Pemerintah Memberikan label tersebut Ketika kita Akan mengurus Surat bukti tadi Surat bukti Keluarga negaraan Suka-suka pemerintah Ya itu kayak tadi Misalkan yang Ada KTP WNI keturunan Atau Surat Kalo yang Agak Bukan keren sih Agak Menyedihkan kalo Sebenernya Agak menyedihkan Kayak Orang-orang yang Tahanan politik tahun 65 Surat bebas Tapol Misalkan Surat berkelakuan baik Misalkan Yang gue tau sih Itu cuma buat Berkelakuan baik Tidak pernah ditahan Selama hidup Gitu aja kan Untuk lamar kerja lah Gampangannya Ya sebenernya Kita kan semuanya Sudah ditengdokma Oh iya bener sih Bener Jadi yaudahlah ya Yaudahlah ya Kalo misalkan Dari tadi kan kita bahas Kayak Memang Oh kata non pribumi Ini tuh sekarang Sudah makin mengerucut Perkembangannya Dari yang awal kita bahas Pada masa order baru Misalkan mengerucut Ke salah satu etnis Saja Ternyata memang Mau tidak mau Suka tidak suka Memang udah begitu Ya Di bentuknya Iya Secara jelas Di bentuknya Di bentuknya Karena lewat indoktrinasi Yang begitu kuat tadi Tadi kan yang kita Dah bahas ya Kayak yang non pribumi Itu Non pribumi Mengerucut kepada Salah satu etnis Saja Sedangkan yang Kayak dulu disebut Timur asing Itu kayak India Arab Gak dimasukin lagi Kita banyak Nelihat kan mereka Sebut Ya udah sebut Orang Indonesia aja Padahal Banyak sekali Orang-orang yang Orang-orang Orang-orang saudara-saudara kita Yang dari etnis Tionghoa itu Jauh lebih nasionalis Kayaknya Yes Kalau Luar biasa Luar biasa gitu Bahkan tidak sedikit Yang secara personal Kita kenal gitu kan Yes Memiliki nasionalisme Yang begitu juga tinggi Kalau sebelumnya Ariel Herianto bilang Bahwa Kata non pribumi itu Atau etnisitas itu Serupa dengan tayul Tidak ada Tapi diada-adakan Hal ini tuh Berlaku juga Harusnya Untuk kata pribumi Dari kata ciptaannya aja Inlander kan memang Ciptaan oleh orang Orang-orang Belanda ya Pada saat itu Dari kata Inlander pun Juga bahasa Belanda Jelas Dia ciptaan Ciptaan gitu Jika kita Flashback lagi Dari pembahasan tadi Dari abad 17 Sampai Orde baru deh Nggak usah kita Nampai sekarang Kata yang tadinya Begitu majemuk Bisa menggambarkan Orang Isi-isi orang Yang ada di dalam pulau Yang didatangnya oleh Belanda pada saat itu Tiba-tiba Begitu mengerucut Menjadi penduduk asli Indonesia Lalu kita tanya lagi Yang asli Indonesia Yang asli Indonesia Itu yang mana Termasuk ini Ada pembahasan Yang juga kemarin menarik Budaya Asli Indonesia Itu yang mana Itu pembahasannya Nanti Nanti Di selanjutnya Atau di lain Kesempatan lah Tapi yang ingin Saya obrolkan Kata peribumi Sendiri Menunjuk orang Indonesia Asli itu Agak susah Kayak misalkan Yang disebut Peribumi asli Indonesia mana Orang Jawa misalkan Misalkan orang Jawa aja deh Orang Jawa juga Masih bisa dipecah Iya kan Jawa mana Jawa mana nih Solo Malang Iya Atau Semarang Jogja Belum masuk gen Belum masuk gen Belum masuk gen Misalkan kita Separuh Mongol Nah Iya kan Itu ribet lagi Ribet Terus Juga kayak Misalkan Misalkan kayak Adanya Kesamaan fisik Misalkan Atau perangai Misalkan orang Jawa Dibilang Lemah lembut Santun Dia belum kenal orang Jawa yang pesisir Apa gimana ya Nah Belum kenal yang pesisir Belum kenal yang pesisir Jadi Baik kata peribumi Danon peribumi itu memang Agak Agak rancu gitu Untuk digunakan dalam masa kini Karena Tanpa kita sadari Kita masih membawa Begitu banyak Label Label dalam diri kita Misalkan Sebenarnya ini tuh Sebenarnya ini tuh Kekayaan orang Indonesia gitu Kita bisa jadi orang Jawa Bersamaan juga dengan orang Indonesia Sekaligus juga orang Indonesia Jadi kita punya Punya banyak identitas Sekaligus juga Misalkan orang yang beragama Apapun itu Tapi kenapa kita harus Mengerucut ke salah satu aja gitu Ketika kita menggunakan Kata peribumi dan non-peribumi Yang menarik Untuk penutup ya Ada satu tulisan dari Lia Surya Dinata Tadi sudah juga disebutkan Dia bilang gini Penggunaan kata peribumi dan non-peribumi Itu memang harus hati-hati Tidak bisa digeneralisasi Tidak bisa digeneralisasi Kayak tadi kan kita udah jelaskan sedikit Kayak misalkan Orang Jawa aja harus di Klasifikasi lagi tuh Orang Jawa yang mana Kelakuan Jawa Timur Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Barat Atau Jawa Pesisir Jawa Pesisir Orang Madura aja Tidak mau disebut orang Jawa Gak usah Jawa-Jawa Orang Jakarta tidak mau Dibilang orang Jawa Padahal dia dari Pulau Jawa Orang Sunda pun Ada dua Ada dua Sunda Banten Sudah Oh iya benar Yang mana Itu Itu baru Baru orang Jawa loh Kata-kata Jawa Sebagai sebuah entitas Itu aja Pemberian Belanda Sama Seperti halnya Kata Melayu Oke Karena pada saat itu Mereka datang Belum ada namanya nih Belum ada namanya Oh ini Gila macam Oke ini dari rumpun Melayu Yaudah lah Ini suku Melayu Oke Padahal Kata Melayu sendiri Itu sudah ada Pas zaman Selendra Bahasanya Bahasa Melayu Aksaranya Aksara Sansekertara Oke Jadi Memang susah kan Generalisasi Nah makanya Digeneralisasi kan susah Apalagi kayak kata Pribumi dan non pribumi itu Sensitif banget gitu Kalau sekarang Konotasinya gitu Untuk penutup nih Yang ngomongan dari Leo Suryaninata Saya pengen bilang sedikit Kayak misalkan Ya itu memang kita harus Hati-hati untuk Menggeneralisasi Kata pribumi dan non pribumi Kayak misalkan Kita yang menyebut Kata non pribumi Itu Kan juga masih bisa Diklasifikasi lagi Yang non elitnya Apa yang elitnya Sama ketika Kata pribumi Yang selalu dikalahkan Oleh pemerintah ini Yang elit pribuminya Apa Non elitnya Karena kan yang jadi korban Semuanya Pada Akhirnya Perdebatan antara Pribumi dan non pribumi ini Harus dilihat Dari konteksnya Apakah perdebatan Secara ekonomi Atau kekuasaan politik Jadi Ya itu Harus dilihat Secara hati-hati lah Gak boleh digeneralisasi Aku lebih seneng Ketika tadi Ini juga akhirnya jadi penutup Bahwa Pribumi Dan non pribumi Adalah Tahayul Tahayul Yang gak ada Tapi dia ada Dadain Hanya cuma untuk apa Untuk memecah Belah Kita Oke sudah Segini aja dulu kali ya Buat Berikutnya Yang belum tahu kapan Semoga sih cepat Pembahasan selanjutnya Kita Rencana sih seminggu sekali Rencana seminggu sekali Kalau setiap hari Tipes Tipes Tidak ada waktu Untuk kehidupan sendiri Kalau ada yang ingin Diskusi bareng-bareng Silahkan aja tulis di Komen Atau ada pembahasan Yang kira-kira Saya sanggup Insya Allah Akan kita bikin Jangan lupa Untuk subscribe Omah Ulang Reh TV Like dan komen ya Instagrammu Oh iya Ah Oke Instagramnya At Farid Underscore FT Terus Jangan lupa follow juga At Omah Ulang Reh Oke Bisa aja Lontok Baik Oke terima kasih Kita sampai ketemu Minggu depan Minggu depan